Tau umur orang ah biar gak gampang dibohongin Pagi ma Wah ternyata umur mama udah 55 tahun Iya mama pengen banget punya anak lagi Tapi papa kamu udah meninggal Yaudah cari papa baru aja ma Gak usah mama udah adopsi anak buat jadi adik kamu Ren ini adik barumu cantik ya Selamat datang adik cantik Wah senangnya aku Mulai sekarang kamu jadi keluarga kita sayang Aneh kenapa umur adik gak muncul ya Dek sini kakak bantu rapihin tas kamu Eh jangan kak Loh dek kok kamu punya lipstick Kamu kan masih kecil Itu milik temanku di panti Permisi cu Kamu ada anggota baru ya di rumah Iya nenek tau dari mana ya Agar bisa melihat umurnya Kamu harus memberi dia minum ramuan ini Ini ramuan apa nek Kok hilang nenek itu Dek nih kakak bawain minuman enak buat kamu Kakak tau aja aku lagi haus Semoga umurnya muncul Adik kok dimuntahin sih minumannya Rasanya gak enak kayak air kencing kecoa Ih kamu tuh ya Ren jangan bentak-bentak adik Dia kan masih kecil Kamu jadi kakak bukannya ngalah Iya mak adik jadi takut Adik kan masih kecil Dek kok ada rokok di tas kamu Kamu kan masih bocil Itu semua punya temanku dari panti Aku kan baru umur 5 tahun Aku harus cari tau soal anak ini Semua umur orang bisa aku lihat Cuma umur adik doang yang gak bisa aku lihat Mencurigakan Permisi bu Orang tua saya habis adopsi anak dari panti asuhan ini Siapa ya anaknya? Apa dia bermasalah? Ini fotonya bu Saya boleh minta informasi tentang anak ini? Oh ini Siska Sebentar ya saya cari datanya Aduh lama banget ya Hai kak aku temannya Tante Siska Hah? Tante? Kamu kan lebih tua dari Siska Kenapa manggil Tante? Karena Sela cepat masuk ke kamar sekarang juga Sela itu temannya Siska ya bu? Saya tidak tahu dan saya tidak bisa memberi info apapun tentang Siska Kenapa bu? Silahkan kamu pergi dari panti ini sekarang juga Semua anak di panti ini umurnya di bawah 15 tahun semua Udah pasti adik bohong soal rokok itu Loh anda nenek yang kemarin kan? Apakah ramuannya manjur cu? Dimuntahin sama dia nek Kamu harus mengawasi dia Iya nek tapi nenek itu siap Loh ilang lagi neneknya Mah orang yang mama adopsi itu kayaknya bukan anak-anak deh Maksud kamu dia udah tua? Ma aku nemu rokok di tas dia Mana mungkin anak kecil punya rokok? Cukup ya Ren Kamu jangan ngomong sembarangan Muka adik aja masih kecil Aku bakal buktiin ke mama Aku harus cari barang bukti dari tasnya adik Loh ini kan foto keluarga aku Kenapa banyak tusukannya gini? Kakak lagi ngapain? Mampus aku Sini coba aku lihat Ih kakak kenapa sih kepo banget buka-buka tas aku? Kamu masuk ke keluarga ini karena punya niat tersembunyi kan? Loh orang mama yang adopsi aku bukan aku yang minta Aku bakal kasih tau mama soal foto ini Eh jangan Mah aku nemu foto ini di tas anak yang mama adopsi itu Dia bener-bener mencurigakan kita harus usir dia Cukup ya Ren jangan fitnah adik Kamu mau mama usir dari rumah? Halo Tante aku mau ajak Ren jalan Iya mah aku pergi dulu ya Oke deh jangan pulang malam-malam ya Dadah kakakku Ren orang yang tadi itu siapa? Mama aku baru adopsi adik dari Panti Asuhan Hah? Adik? Dia kan udah umur 40 tahun Ren Seriusan? Kamu ada bukti gak? Ini foto dia pas umur 10 tahun Pas tahun 1983 Oke sekarang aku udah ada bukti Aku harus cepat kasih tau mama yang sebenarnya Kakak tolongin kita kak Sela ibu Panti kemana? Ibu Panti tiba-tiba gak sadarkan diri Dan wajahnya membiru kak Apa? Dia dimana sekarang? Ada di dalam Panti kak Permisi semuanya Kak tolong aku takut Ibu Panti kenapa kak? Dia berdarah Tenang ya semuanya Kakak bakal bantuin Ren kamu yakin mau nolongin ibu Panti? Iyalah disini kan anak kecil semua Siapa lagi yang bisa nolongin? Ren mumpung kita masuk kesini Kita harus cari akte lahir adikmu Biar mamamu makin percaya Kamu benar juga Kakak butuh ini ya Nih udah aku bantu carikan Loh kamu tau dari mana kakak butuh akte lahir sis kak? Itu tadi aku disuruh sama neneknya sis kak Neneknya sis kak? Yang mana ya? Kamu harus cepat pulang dan jaga mamamu Sebelum semuanya terlambat Makasih nek Ren perasaanku gak enak Gak apa-apa tenang aja Aku udah banyak bukti sekarang Ma aku pulang Simon says jangan pakai lipstick Simon says maksudnya? Mah Kenapa nak? Simon itu siapa? Kenapa dia kasih aku perintah buat ngapa-ngapain? Gawat ini sudah dimulai Maksudnya? Apa yang sudah dimulai mah? Ini sebuah game Ren Kamu harus melakukan apapun yang Simon katakan Jika tidak akan terjadi sesuatu hal yang buruk ke kamu Tapi kamu harus berhati-hati nak Mereka suka memakai trik untuk menjebak Iya ma aku ngerti Simon says pergi ke sekolah Ma aku harus pergi ke sekolah sekarang Guys Lala kemana? Kok gak kelihatan dari tadi? Lala terkena trik game Dan dia udah gak ada Ren Simon says sentuh hidung kalian Tapi Guys cepet pegang hidung kalian Peganglah kepala kalian dengan tangan kanan Guys cepetan pegang kepala Jangan dia gak sebut Simon says Simon says robek kertas ulangan Ren kok kamu robek kertas ulanganmu? Kamu mau gak naik kelas? Jawab ibu Gak apa-apa bu Aku ikut Simon says Simon says semuanya berdiri di tempat Berjalan sekarang juga Jangan jalan guys Dia gak sebut Simon says Simon says berjalan sekarang juga Tutup mata kalian Enggak guys jangan Simon says pegang pipi dengan telunjuk Ikat rambut kalian dengan karet merah Guys bagi karet merah cepetan gue takut banget Wanda denger baik-baik Astaga kenapa serem banget sih game ini Ren lo harus berhati-hati Jangan sampai kena trik Gue gak mau kehilangan lo Lo kan sahabat gue dari kecil Iya kamu juga sahabat kesayangan aku Aduh Ren Simon says perintahnya makin keterlaluan Masa gue disuruh kabur dari rumah? Ya gimana lagi Kita harus ikutin Simon says Simon says bunuh sahabatmu Kamu ngapain Jerry? Simon says aku harus membunuhmu Aku gak punya pilihan lain Ren Aku juga dapet perintah yang sama Jerry Kita harus cari jalan keluar yang lain Enggak gak ada cara yang lain Aku harus ikutin perintah Simon Aku gak mau mati Jerry maafin aku kalau gitu Simon says jangan berkedip Aduh gawat gue pengen ngedip Simon says buat temanmu berkedip Maka kamu boleh berkedip Eh eh Ren apa-apaan sih Jangan pegang muka gue Aduh gue jadi ngedip Sorry aku gak kuat lagi Lo curang Ren lo jahat Aduh aku gak bisa lakuin ini semua Aku udah gak kuat lagi Kamu kenapa? Aku merasa bersalah Pertama aku udah ngebunuh sahabatku sendiri Terus tadi aku bikin orang berkedip Dan dia disingkirkan Terus cukup Kamu kan bukan orang jahat Jadi jangan menyalahkan dirimu sendiri Kamu kan melakukan semua itu Demi sebuah game Iya kamu bener juga sih Oh iya nama kamu siapa? Namaku Simon Sub indo by broth3rmax